Kalau langkah interpelasi mandek kayak gini terus, Anies Baswedan akan memaksakan balapan Formula E di Juni 2022 tanpa aturan jelas, tanpa perdulikan kritik dari warga dan DPRD. Rakyat butuh makan, bukan balapan. Udah hampir sebulan sejak PSI dan PDIP mengusulkan forum interpelasi. Forum resmi untuk DPRD DKI Jakarta meminta keterangan kepada Gubernur Anies tentang kebijakan yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara. Kenapa balapan ini berdampak luas? Ya iyalah, ada hampir 1 triliun uang rakyat yang sudah diberikan untuk balapan ini di saat rakyat butuh makan dan pekerjaan. Kalau balapan ini terus berjalan sampai 5 tahun ke depan, maka dana dari uang rakyat bisa habis sampai 4,5 triliun rupiah. Bayangkan betapa banyak bansos yang bisa diberikan kepada masyarakat di saat pandemi. Ada juga nih temuan dari Badan Berkisah Keuangan DKI Jakarta tentang Formula E. Kajiannya bermasalah, isi perjanjiannya juga bermasalah. Dan kepala BPK yang mengerjakan laporan ini sekarang sudah dipindah ke Aceh. Terlihat aneh, karena sepertinya orang ini dilemparkan ke ujung daerah. Biasanya sih yang saya pahami, dari daerah atau ujung daerah bekerja, barulah pejabat ini dipindahkan ke Jakarta. Ini malah sebaliknya, dari Jakarta dilempar lagi ke daerah. Kayaknya ada nih yang kesel dengan laporan BPK Formula E. Saya juga sudah pernah bahas, bahwa di tahun 2022, sektor pariwisata belum akan normal kembali. Jadi Formula E ini akan cuma keren di foto-foto, tapi tidak membawa dampak ekonomi. Tidak membawa dampak bagi pariwisata. Malah 1 triliun itu akan dibakar begitu saja. Penyelenggara Formula E juga selalu rugi dalam 6 tahun kebelakang. Saya masih enggak paham kenapa balapan ini terus dipaksakan. Yang lebih kacau, uang komitmen balapan yang dibayarkan DKI Jakarta lebih besar 20 kali lipat dari yang dibayarkan kota Montreal di Kanada sana. Waktu ditanya, wagub DKI Pak Riza Patria menjawab, ya memang beda. Ya, bukan jawaban yang kita harapkan. Padahal harusnya nih, teman-teman di DKI, teman-teman di Jakpro, dalam segala hal, kita itu harus bisa melakukan negosiasi. Bukan tunduk begitu saja kepada pebisnis asing. Apalagi membayar balapannya bukan pakai uang perusahaan, tapi sumbernya dari uang rakyat, dari APBD kita. Lebih kacaunya, uang komitmen ini harus terus dibayarkan setelah Anies tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Ini adalah pelanggaran terhadap praktekan. Tidak boleh gubernur menganggarkan proyek melewati masa jabatan yang bersangkutan, kecuali, kecuali Pak Anies, kalau Formula E adalah prioritas nasional. Tapi kan nggak mungkin dong, masa balapan yang masih coba-coba dan mahal begini mau dijadikan prioritas nasional. Coba deh, TGUPP yang puluhan orang itu, tolong periksa lagi. Sekali balapan Juni ini terlaksana, maka pelanggaran peraturan ini dapat terjadi. Satu yang jelas, Forum Paripurna DPRD untuk membahas interpelasi harus dilaksanakan, karena semua syarat untuk mengusulkan interpelasi itu sudah dipenuhi. Tidak ada alasan lagi bagi siapapun untuk menghambat proses yang demokratis dalam semangat menjaga anggaran kita dari proyek yang tidak penting dan tidak perlu di saat pandemi. Interpelasi tidak bertujuan menjatuhkan Anies. Sabar para pendukung Anies, sabar. Masih jauh kok memberhentikan Anies. Ini hanya mempertanyakan penggunaan anggaran jumbo untuk balapan saat rakyat butuh makan dan pekerjaan. Rabu ini, Pak Gembong dari PDIP main ke ruangan Pak Pras dari PDIP. Ketua DPRD sekaligus Ketua BAMUS yang berwenang membuat jadwal sidang DPRD. Pak Gembong mencoba menanyakan, kenapa usulan interpelasi belum dibawa ke dalam forum resmi? Menarik, padahal kedua bapak-bapak anggota Dewan ini berasal dari partai yang sama. Seharusnya agenda ini dijadwalkan untuk dibahas segera. Perlu dicatat tinggal sembilan bulan lagi sebelum proyek tidak penting dan tidak perlu ini akan terlaksana. Anies adalah gubernur dan harusnya menggunakan anggaran kita sesuai dengan kepentingan dan keperluan yang nyata di depan mata kita. Setuju? Sampai jumpa di Kacamata Ren Ernest selanjutnya. Terima kasih telah menonton!